Mulai ya, kalau gak liat gue, liat kamera, suaranya digedain aja Gede Geks pertama kali yang lo datengin Di Aek Mual, tahun sekitar 2007 ke 2008 itu Suara bawah tanah Jaman SMP kelas 2 atau kelas 3 Siapa aja yang main? Yang pertama kali Liat itu pertama penasaran pengen nonton 14 Terus kalau gak salah ada Manifesto Ada Army Clown, ada Fingerprint Itu sih yang paling ingat Tiga band yang berarti spesial buat lo Tiga band Luar dan lokal Tiga luar, tiga lokal Kalau dari luar yang pertama itu Have Heart Yang kedua First Dan yang ketiga ada Ruiner Kalau band lokal itu Yang pertama kali itu 14 Yang kedua Martir Yang ketiga No One Cares Ada alasan gak? Kalau alasan untuk yang tiga band luar itu Gak ada alasan khusus sih Cuman karena suka Dan emang lirikalnya Aku suka juga gitu kan Kalau yang tiga lokal dari Medan itu emang Awal mula penasaran ke gigs Medan itu Gara-gara tiga band itu Selama kau datang ke gigs Main gigs Venue gigs Apa yang paling berkesan? Venue 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 gigs Itu di Sebatang Serangan Tempat tongkrongan dulu Hitam putih namanya Itu acara Place Detriment Kenapa Venue itu Paling berkesan? Karena Awal mulanya itu Tempat tongkrongan Sama Kawan-kawan semua kan Jadi Dibuatlah Farewell Di tempat itu Karena Tempat itu Mau dijual Dijual Dan Kebetulan Hubungan dengan si pemilik rumah itu Cukup bagus lah Baik dan Welcome Jadi Kayak Buat acara perpisahan lah Gitu kan Jadi Yang bikin berkesannya Kan biasa orang farewell Buat acara Paling Nyanyi-nyanyi Top 40-an Ini Yang main tuh Band-band Kawan-kawan Hardcore-hardcorenya Kawan semua Itu sih yang Bikin berkesannya Tau aku kan Kok Ada yang vokalis Ada yang bass Bahkan mungkin gitar Posisi apa nih Di band-bandan Yang paling kok Passionate Kalau yang Passionate itu Masih Sejauh ini Vokal Kenapa Vokal Lebih bebas Gak Terbatas oleh Alat musik Bebas mau ngapain aja Di panggung Atau mau Ya gitu lah Tentang vokal Tiga vokalis Yang jadi Inspirasi Kau Lokal dan luar Lokal dan luar Kalau Lokal Eh kalau luar Ada si Rob Sulivan Rob Sulivan Terus Justice Trip Terus Sama si Ian Mickey Lokal Kalau lokal Vokalis Itu ada Ito Di No One Care Dan Sambadi Full Kedua Ada Babang Di Trap Ketiga Julie Kenapa Kalau Bang Ito Itu dia Kayak Gimana ya Kalau orang Yang gak tau Band yang dia Mainin ini Band yang Sedang bersama Dan ini Dia gak bakalan tau Apalagi kalau dia Pake spelling English Pasti ngiranya Pasti bukan Band Indo Atau band Bandan Pasti band luar Kalau Si Babang Babang itu Ekspresif Dan Gila Brutal Bang Julie Si Itu dia Setiap main Pasti ada Pesan-pesan Itulah Yang Mau disampaikan Setiap panggung-panggung Yang dia Mainkan Selama kau Main ke Geeks Dateng ke Geeks Apa yang paling keren Selama lu datengin Geeks Yang paling keren Yang pertama itu Menembus batas Itu 2010 Kalau gak salah Yang main Ada Strike answer Sama Final tag Kenapa Wawancaranya di Suara Nafir itu Itu Rasanya pertama kali Ngumpul lah Sama kawan-kawan Dengan Kesamaan yang Sama gitu kan Ada disitu Pertama kali kenal Lama Mulai akrab lah Yang si Risol Si Lutfi Boncel Dulu ada Geng-gengannya Juga lah Dari sekolah-sekolahan Namanya Geng Never Give Up Crew Terus Anak Easy Easy Net Terus Anak Hitam Putih Gitu lah Selama aku datang ke Geeks Kejadian lucu apa Yang masih kau ingat Sampai hari ini Kejadian lucu Itu Oh Vincent Si Vincent Gitarisnya VIP Ngaku-ngaku Anaknya Polisi Itu aja Itu Paling Aneh Paling lucu Kenapa Kenapa tuh Itu awal mula Kalau gak salah Lagi ribut Jimmy Jimmy basisnya Trip basisnya Bonspeg itu Berantem Terus kita tarik keluar Cari siapa yang mukul Si Jimmy Cari-cari-cari Dapet Kejar-kejaran Sampai dari luar venue Sampai ke jalan raya Kejar-kejaran Raya dapet nih Yang mukulin Nah Si Vincent itu Kayak Ngeke Si kawan itulah Diceke Gini Bilangnya Gimana macem-macem kok Aku Bapak aku polisi Yaudah Disitu rasanya Oke Sen Mantap Udah gitu Kalau Nicil Lagu Arcorpang Metal Atau apapun lah Ada di karaoke Lagu apa yang bakal kau nyanyiin Metal Arcorpang Lagunya Melsuwe Anywhere Kenapa Enak aja dinyanyiin Rame-rame Sama Mantan-mantan Terindah Ya itulah Tiga band Lokal Yang kau rekomendasiin Buat orang-orang dengerin Band lokal Secara luas Indonesia lah ya Apapun Apapun Yang pertama Ini yang aktif Atau yang gak aktif Bebas Yang pertama tuh Wajib dengerin Album keduanya No One Care Yang kedua Band kedua itu Dengerin Somebody Full Terus yang ketiga Dengerin Frank Kenapa? Karena yang rekam Gitaris Gitu Iya sih Makasih Gitu lah Karena Apa ya Masing-masing band tersebut Punya Apa ya Punya Amarah tersendiri Bisa disampaikan Dan mungkin Ya kalau aku pribadi Kenapa harus mendengarkan Karena Dengerin Kemarin aku baru Dikasihin demo Gitu sama Gitarisnya Frank Dengerin Sampai rumah Oke Kayak No One Care Memang ikutin Dari Album Sampai album kedua Terus Si Yang Sambai di full Juga Ya gitu Enak sih Dengerin Oke Next project Yang mau kau lakuin Kan Aku lihat Kau banyak Terlibat Di Band Atau Di scene Atau Event-eventan Ada yang pengen kau lakuin Project Di Kedepannya Cuma dua sih Dua satu Jalanin album Keduanya Titik balik Yang kedua Jalanin album pertama Sido Play Itu aja Itu nextnya Itu nextnya Rekomendasi kuliner Di Medan Yang orang-orang Harus cobain Rekomendasi kuliner Yang underrated Apapun Kuliner Yang pertama itu Pastilah Nelayan Jala-jala Nelayan Jala-jala Ada pancake Durian Terbaik Terbaik Yang dimiliki Sumatera Utara Khususnya Medan Terus Sati kerang Sati kerang Itu wajib Setelah Sati kerang Mungkin Apa ya Coba Wisata kuliner Di daerah Pagaruyung Banyak macam-macam Disitu Bebas Mau pilih apa aja Ada Ciri khasnya Medan Ada Semuanya Atul Disitu Pertanyaan terakhir Kenapa Harus datang Ke Medan Kenapa Harus datang Ke Medan Ke Medan Karena Setiap kalian yang mau datang disini Apalagi kita kenal Mungkin Sebisa mungkin Kami bakal Jamu kalian Selayaknya Tamu Itu aja sih Ben Kalau Kalau disini Memang harus Harus Main lah Sampai ke Medan Karena disini Atensi khusus Hardcore punk Itu Cukup-cukup Gede Dan Memang harus Merasakan lah Disini Boleh lah Ditanya-tanya Sama kawan-kawan Dari berbagai kota Yang pernah main ke Medan Itu gimana Eporia Yang mereka dapat Setelah main di Medan Boleh Silahkan Datang Kabarin kami Sivi Gaga Hitam Yes Oke Cil Makasih banyak Sampai-sampai